lu bisa lihat yang di depan ada pertanyaan dari punya fiur gue maaf agak melenceng kalau ada webnya ketika kita masuk susah dan gak bisa keluar dari halaman webnya itu mereka pakai teknik apa ya Bang barangkali ada penjelasan khususnya khususnya apa ini semacam teknik seo ini bukan semacam teknik seo udah gue jawab itu caranya dia ini biasa digunakan sama temen-temen yang affiliate atau temen-temen yang main cpa atau pemain pemain spam segala macem biasanya mereka tombol untuk begnya itu di di nonaktifkan supaya orang bertahan lama ini ada hubungannya dengan bonnet bonsret sebenarnya materi bonsret itu masuknya ke spesialis ya tapi ini juga penting juga buat elu sebagai blogger wet 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 bentar dulu Bang ini hari selesai biasanya kasih backlink ah tadinya pengen gua sih backlink cuman gua lihat ada tiga video gue sampai detik ini masih sangat susah untuk sampai seribu jadi gua mendingan ngasih konten-konten seo kayak gini kali ini termasuk juga konten seo kan Nah masalah ngomongin bonsret pernah nggak sih lu tuh suka nanya-nanya ini bagaimana sih caranya Google kok bisa paham gitu kalau blog itu jelek bagaimana nanti kan mudikan terobot itu kan cuman hanya sekedar script kudibisa tahu gitu loh nah parameternya salah satu indikator bagi Google menilai blog lu itu atau artikel itu jelek atau buruk dari bonsret bonsret itu bahasa Inggrisnya bahasa indonesianya bahasanya bahasa orang Bogornya itu yang bonsret bahasa indonesianya mungkin itu ada pantulan jadi ketika orang masuk ke blog lu dia nggak bertahan nama langsung out ya biasanya langsung out itu dia menekan tombol back ya kan kalau nggak di close kebanyakan sih pasti back itu tuh udah 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 ciri khas banget itu nah itu Google nilainya dari bonsret karena di dari situ bisa nilai kalau misalnya bonsret lutut tinggi di atas 90% apalagi sampai 100% berarti ada yang salah dengan teknik lu mencari traffic Google mungkin akan berpikir ini klik bait keren atau iklan iklan yang dipaksakan atau itu robot ikan mungkin disalah setting dia salah setting robotnya jadi akhirnya bonsretnya gede banget Nah itu itu parameternya paling gampang banget dan pengaruhnya untuk blog kita atau untuk seo kita yang lain-lain gimana pengaruhnya sangat signifikan untuk masalah ring bonsret lu tinggi rang lo jublog dan ini juga termasuk iklan ya temen-temen nih ini juga masuk nih iklan kalau mau dapat iklan iklan yang mahal ya pastikan dong pengunjung NT itu bertahan lama di blog lu kalau pengunjung lu tuh tidak bertahan lama dia tidak akan ngasih lu iklan yang bagus Reng lu juga termasuk akan kini ya berarti orang enggak mau baca artikel-artikel ngapain gua ngasih rang logikanya yang kayak gitu rang iklan itu masih lu bermasalah banget disitu kalau misalnya bonsret lu jelek nah berarti kita harus bikin artikel-artikel panjang dong banget ya enggak juga artikel panjang tapi kalau muter-muter dan enggak enak dibaca itu juga malam menghasilkan eh menghasilkan bonsret yang tinggi kadang artikel pendek tapi penjelasan emang sesuai dengan yang dicari sama orang yang itu jauh lebih penting daripada artikel yang panjang ya berarti agaknya jaringan tipikal artikel pilar udah enggak berguna dong bukan bukan begitu Boy kalau artikel panjang itu pengen bonsretnya enggak terlalu gede itu berarti tergantung bagaimana cara lu menyampaikan artikel itu gaya penulisannya itu itu yang penting kalau gaya penulisan artikel panjang lu itu membosankan orang pasti back tekan tombol back tapi kalau gaya penulisan artikel itu enak untuk dibaca bikin orang penasaran Nah itu bakal lama tuh di situ tuh bisa sampai 15 menit hanya untuk baca satu artikel dari lu kayak kata gue ini kalau mau membahas gaya-gaya penulisan kayak gitu itu nader konten ya kita enggak di konten yang gaya konten ini ngomongin bubon set aja kita balik lagi ke masalah bonsret bonsret itu kan persentase dengan dari antara saat dari 0-100 semakin kecil bonsret dulu itu semakin bagus berarti pengunjung lu lebih betah-betah berada di blok lu kalau gede misalnya di atas 50% itu udah mulai war itu mulai gaya-gaya hati-hati bisa cek nanti di Google Analytics itu lu melihat hati berarti banyak orang masuk langsung keluar masuk langsung keluar itu jelek berapa persentase atau rasio yang paling bagus paling rasio paling bagusnya di bawah 30% atau di bawah 40% 20% 11% malah bagus kalau misalnya dapat lima persen umum bagus banget banget orang bertahan lama banget di blok lu itu ngapain dia hahaha ya itu bonsretnya pengertian ya dan efeknya nanti untuk seol itu disitu dia akan efeknya ke iklan lu dan ke ranking di Google search nb nah gua nggak mau ngomongin territory yang lain lantas seperti pertanyaan si Om sobat tengek ini tegek ini jalan keluarnya kayak gimana atau kalau gua penasaran kok ada blok-blok yang bisa bikin nahan kita segitu lamanya ini triknya untuk menganggung menonaktifkan tombol back tuh gampang banget deh langsung aja kesini nih di bagian script nih script syaitmat syaitma blank 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 format gue ambil lu ke bagian bawah paling bawah diadanya nah ini nah ini ada dua ada dua scriptnya yang ini cuman dia bikin bertahan di home aja kalau ini lu bisa nanti menu kalau dia mau klik tombol back dia lu bisa arahkan dia ke halaman yang lain atau ke website yang lain nah ini bisa digunakan sama pemain-pemain affiliate atau pemain-pemain spam-spam kayak gitu lah ini yang pakai kalau diklik tombol kanan keluar iklan nah ini juga bisa lu gunakan yang tom yang script nomor 2 ini ini B minimal dia emang-emang tidak tidak bisa bikin lama-lama banget sih ya karena ada tombol close ini jadi kalau tetapi kan kebiasaan orang tuh kan ngeklik tombol back-back-back kalau dia ketemu website yang dia nggak suka kan nah ini emang tidak tidak terlalu lama tapi minimal dia bisa menahan cukup lama dengan script ini emang dia tidak maksimal banget tapi setidaknya ada sedikit waktu jeda yang dia bisa nahan of n user lu jadi tidak langsung keluar dari blok dulu emang karena langsung klik close ataupun juga nanti dia tinggal back-back-back berkali-kali kadang-kadang ya tapi kadang-kadang ada juga yang emang sama sekali nggak bisa di back-back bikin sama sekali di klik langsung close aja jadi lalu untuk pasangnya itu dia ada di bawah di atas hidup ya guys ya udah tahulah kalau atml kalau blokspot model kayak begini tuh bisa di sini nih di hittin kayak gini modelnya lu taruh di sini kayak gitu aja oke habis itu klik save processing update successfully kita langsung cek audio blok kayak gini nih langsung matikan lu lihat tombolnya di tombol yang di atas nih mati dia nih kelihatan gak sih dulu misalnya gue klik lagi kini satu Oke gue klik lagi nanti ke home lagi kalau gue klik back lagi mati gue klik lagi nggak bisa tuh tuh nggak bisa kan segini ini minimal ada waktu jeda kena kaki kesel nggak bisa gue klik 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 akhirnya gue klik close close gitu jadi ada ada jeda sekian detik sih lagi sebenarnya itu ya enggak enggak mau nggak bisa nahan segitu lamanya gitu tapi kalau itu di handphone kan lumayan ribet ya kalau lu matiin tombol back itu kalau di handphone lumayan ribet di back-back nggak bisa kredit close-close gitu kan ya kalau jempolnya mungil sih cepet tapi kalau jempolnya gede-gede gitu kan agak susah tuh jadi kalian bisa keklik dengan cara seperti ini juga jauh bisa menahan media lama di blok dulu dengan misalnya kita coba di ini minimal dia tahan kayak gini susah gitu eh kayak gini nih ya dia nggak bisa ngeklik-ngeklik gini kan minimal dia lihat iklan lu nih iklan lu lumayan bertahan lama di atas 30 detik iklan lu valid impresinya valid berikutnya meskipun tinggal klik ya ini kayak gini gua klik-klik ah 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 dikalan yaitu iklan inggrasinya 30.2 minimal di kokus-idik kalau di keklik tuh nah ini ni trik ya triknya gitu nah angketu lagi yang Script satu lagi kita coba praktekin skriping satu gimana sih yang ini nih ini juga sama kita tinggal Arah karena jadi yang mau ke mana ini gitu supaya dia ini agak lebih halus ya Nini bocornya bocor halus yang ini satu nih scripting ini jadi kita akan mengarahkan ke URL kita yang lain kita balik lagi ke edit ini ttml ini matrik ya trik aja jangan diajak yang diajak serius lumayan sih lumayan ngeselin enak banyak ini script-script ini banyak banget ini metode jadul banget bukan metode baru dulu lama banget banyak banget yang nulis kok script-script ini mulai dari baiknya segala macem copy ajaib kalau macam ada semua itu pasti di websitenya dia kalau lu mau ambil link-linknya anda bisa tadi dimana di sini ya ini kita klik nih kita delete aja oke kita masukkan lagi nah di bagian sini di sini URL tujuan terserah lu mau kemanain tuh misalnya gue di sini orang kalau misalnya ngeklik eh di tombol back gue pengen dia tuh misalnya masuk ke html parsi gue deh biar html parsi gue ini dapat traffic nah ini bisa lu pakai nih akal-akalin lu tinggal cari aja blog artikel-artikel lama lu yang emang tidak punya traffic sama sekali karena artikel lama yang tidak punya traffic sama sekali iklannya banyak kan blank nggak diiklankan lu pengen ada iklannya kan nah ini permainan ngekam lu kasih aja link-link artikel lama lu ke sini nih kayak gini klikkan kita masukin aja link ke html parsi kaya gitu abis itu klik save oke kita baik lagi kita buka kita buka nih gk kayak begini nih tombolnya udah pada matikan nggak bisa nih ah ha 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 kambat-kambat ini blok apa ini blok apa ini iya pada tinggal kalau saja bodoh-bodoh banget sih hahaha oke ya gue bisa dimasukin artikel ini aku udah nonton dikontak ini artikel apa sih jelek banget tidak bermanfaat ini pasti artikel spinnernya iya lu keluar dari situ kamu bisa dibaca diklik dong kayak gitu kan klik lagi kayak gini hahaha keliling-keliling di blok gue hahaha terus dia mau keluar ini kok nggak bisa ini kisih kamplit ini gimana nih close gitu ya gampang kan itu bagus tuh buat iklan lo bagus juga buat nanti bonsret lu pengunjung lu bisa bertahan lama itu trik aja terus ada efek kena penalti segala macam enggak ada enggak 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 Google enggak 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 permasalahan ini trik yang ini terus yang paling cuman bikin pengunjung lu tuh ngembatin ngedendam kesumat sama blok lu dia enggak pernah mau masuk blok lu lagi di ciri gue tandain blok lu ya gue enggak pernah mau masuk lagi blok lu selama-lamanya itu doang masalahnya ya ya pasti bisa jadi penurunan ya enggak juga kalau emang lo ngek ranking-ranking teruskan dia butuh artikel lo atau apalagi kalau klik titel-titel artikel itu klik baik banget dia penasaran banget orang kalau penasaran padahal udah tahu tuh nih sepam nih pasti nih tapi dia judulnya nama gambar ya gue penasaran gue pengen tahu apa sih misalnya gini kan cara mudah mendapatkan 40 juta dalam waktu satu minggu itu orang penasaran banget kalau lihat judul-judul kayak gitu kan pengen diklik itu tapi gue tahu ini bloknya blok spam nih si kampeknya tapi judulnya cara mudah aduh 40 juta enggak gua klik sayang amat ya bentar ini klik gitu kan bang bang masuk dekampret diartikannya kecil back-back akan gudu bilang ini bloknya sepam kampret-kampret-kampret-kampret kan banyak orang kayak gitu kan karena rasa penasaran ya men deskripsi ini kurang ajar di situ akhirnya ya gitalah baik banget tapi bagusnya buat dipakai banget banget untuk untuk mengendalikan Buan Surat lu atau untuk ya untuk memperbaikin Buan Surat ini bagus banget dipakai untuk lu ini terik ya bukan ini enggak ada di belajaran seong enggak gue cuma ngejauh pertanyaan temen yang tadi yang di kolom komentar kolom komentar YouTube gue Oke mencukupi materi gue sampai sini dan kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya masih bersama gue nge-materi gue cuma izin out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati